Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil Putra Dermawan dari kelas 12 IPS1. Hari ini saya akan menceritakan sejarah tentang Menara Eiffel. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Camp de Mars di tepi sungai Saint Paris. Menara ini telah menjadi ikon global Perancis dan salah satu struktur terkenal di dunia. Dinamai sesuai nama perancangnya, yaitu Gustave Eiffel, Menara Eiffel adalah bangunan tertinggi di Paris dan salah satu struktur terkenal di dunia. Lebih dari 200 juta orang telah mengunjungi menara ini sejak pembangunannya tahun 1889, termasuk 6.719.200 orang tahun 2006. Menjadikannya menumen perbayar yang paling banyak dikunjungi di dunia, termasuk antena setinggi 24 meter, struktur ini memiliki setinggi 325 meter tahun 2000. Yang sama dengan bangunan konvensional tingkat 80. Tingkat pertama dan kedua dapat diakses dengan tangga dan lift. Sebuah loket tiket di Minara Selatan menjual tiket ke anak tangga yang dimulai di tempat itu. Di Serambi pertama, tangga menaik dari Minara Timur dan pertemuan tingkat ketika hanya dapat diakses dengan lift. Dari platform pertama atau kedua tangga dibuka bagi semua orang yang naik dan turun, tergantung apabila mereka telah membeli tiket lift atau tiket tangga. Jumlah anak tangga 9 kalau ketika dibasar 328 ke tingkat pertama, 340 ke tingkat kedua, dan 18 ke platform lift di tingkat kedua. Ketika keluar lift, di tingkat ketiga terdapat 15 anak tangga naik menuju ke platform pengamatan atas jumlah anak tangga yang dituliskan secara bertahap di sisi tangga untuk memberikan tanda tangga naik. Kebanyakan tangga naik memberikan pemandangan langsung ke bawah atau sekitar menara meskipun beberapa anak tangga pendek tertutup. Struktur ini dibangun antara 1887 dan 1889 sebagai pintu masuk Exposition Universal, pameran dunia yang merayakan seabad revolusi Perancis. Evel sebenarnya berancana membangun menara di Barcelona untuk pameran Universal 1888, tapi para pihak yang bertanggung jawab di balai kota Barcelona menganggapnya aneh dan mahal, dan tidak cocok dengan kota itu. Setelah penolakan rencana Barcelona, Evel mengirim draftnya kepada pihak yang bertanggung jawab untuk pameran Universal di Paris, di mana ia membangun menaranya setahun kemudian, yaitu pada tahun 1889. Menara ini diresmikan tanggal 31 Maret 1889 dan dibuka tanggal 6 Mei. 300 pekerja menggabungkan bersama 18.083 bagian besi benang, menggunakan 2,5 juta paku dan bentuk struktur oleh Maurice Kojlin. Resiko kesilakan sangat besar untuk pencakar langit modern yang tak biasa menara ini terbuka tanpa tingkat tengah kecuali dua platform. Tetapi, karena Evel mengambil sikap hati-hati, termasuk penggunaannya tak kalau bergerak, rel bantu dan layar, hanya satu orang yang meninggal. Menara ini mendapat berbagai kritik dari masyarakat ketika dibangun, menyebutnya mengganggu mata. Surat kabar harian dibenuhi dengan surat kritik dari komunitas seni di Paris, salah satunya dimasukkan dalam penerbitan kantor penerbitan pemerintah Amerika Serikat, yaitu William Watson, mengenai pameran universal Paris. Dan selama 20 tahun, kita melihat membentang seluruh kota, masih dijalani oleh orang-orang jenius berabad-abad, kita melihat bentangan seperti bayangan hitam dan kolam hitam yang dibangun dari lempengan besi berpaku. Menanda tangan, surat ini meliputi Messioner, Gunot, Garnier, Gerome, dan Dumas. Pengarang novel Guy di Maus Passant, yang membenci menara itu, makan siang di restoran menara setiap hari. Ketika ditanyai mengapa, ia menjawab bahwa itu adalah satu-satunya tempat di Paris di mana kita tidak bisa melihat menara. Hari ini masih aja dianggap sebagai bagian seni bangunan yang mencolok. Eiffel memiliki izin berdiri menara selama 20 tahun, yang berarti harus dibongkar tahun 1909 ketika kepemilikannya diserahkan kepada kota Paris. Kota telah berencana merentuhkannya, bagian dari peraturan kontes asli untuk merancang menara yang sudah direntuhkan. Tapi setelah menara ini terbukti mendatangkan untung dari segi komunikasi, menara ini dibiarkan berdiri setelah izin tersebut keadaan luarsa. Militer menggunakan untuk mengatur taksi Paris di garis depan selama pertempuran marna pertama dan menjadi monumen kemenangan pertempuran itu. Berikut adalah peristiwa-peristiwa yang di dalam medieval. Yang pertama, tanggal 10 September 1889, Thomas Edison mengunjungi menara. Ia mendatangi buku tamu dengan pesan berikut. Kepada Tuan Eiffel, sang insinyur yang pembangun berani, arsitektur modern besar dan asli dari seorang yang memberikan penghargaan besar untuk semua insinyur termasuk sengah-sengah insinyur besar, sang Bondow, Thomas Edison. Yang kedua, tahun 1902, menara ini tersambar petir. Puncak setinggi 100 meter, harus dibangun kembali dan lampu yang menarangi menara segera diganti. Yang ketiga, Bapak Theodor Wolf tahun 1910, merupakan pengamat bagi energi pancar yang dipancarkan di atas dan bawah menara, menemukan bagian atasnya lebih dari yang diperkirakan dan mengalami apa yang saat ini disebut sinar kosmik. Yang keempat, pada tanggal 4 Februari 1912, penjahit Austria, Franz Reich, tewas setelah melompat 60 meter dari dek pertama menara Eiffel dengan parasut buatannya. Tahun 1925, pelukis Victor Lustig menjual menara ini sebagai besi tua. Yang keenam, tahun 1930, menara ini kehilangan gelarnya sebagai struktur tertinggi di dunia ketika Siler Building selesai dibangun di New York City. Yang ketujuh, sejak 1925 hingga 1934, papan iklan untuk Citroën memenuhi 3 dari 4 sisi menara, menjadikannya papan iklan tertinggi di dunia pada waktu itu. Yang terakhir, sebelum penduduk Nazi di Paris tahun 1940, kabel lift dipotong oleh orang Perancis, sehingga Adolf Hitler harus menaiki tangga ke puncaknya. Bagian-bagian untuk memperbaikinya tidak mungkin didapat karena perang tahun 1940, nantar Nazi harus memanjat ke atas untuk mengibarkan swastika. Tapi bendera ini terlalu besar, sehingga tertiup angin beberapa jam, kemudian digantikan oleh yang kecil. Ketika mengunjungi Paris, Hitler memilih berada di bawah. Dikatakan bahwa Hitler menguasai Perancis. Bukan menara Ebel, seorang Perancis mengukur menara selama pendudukan Jerman untuk mengibarkan bendera Perancis. Bulan Agustus tahun 1944, ketika sekutu mendekati Paris, Hitler memilitarkan Jenderal Dirich von Kohlitsch, Gubernur Militer Paris, meruntuhkan menara bersama seluruh kota. von Kohlitsch menolak perintah itu. Lift menara, bekerja normal beberapa jam setelah pembebasan Paris. Sekian cerita sejarah menara Ebel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.